Pembantu Letnan 1 TNI Purnawirawan Suwardi datang jauh-jauh dari Kartasura, Jawa Tengah untuk menghadiri reuni akbar Purnawirawan TNI Polri bersama Letnan Jendral TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Di antara ribuan prajurit Purnawirawan yang memadati ruangan Jogja Expo Center, sosok Suwardi duduk di barisan plotter terakhir. Ia terlihat membaur bersama rekan sesama prajurit Purnawirawan yang hadir di JEC. Namun siapa sangka aksinya memperlihatkan foto Prabowo Subianto sewaktu muda cukup menyita perhatian masyarakat yang hadir. Peltu Suwardi tiba-tiba mengangkat foto Prabowo Subianto saat muda lengkap dengan baju tentara dan mengenakan barep merah. Foto Prabowo berukuran sedang itu diangkat Suwardi kalau Menteri Pertahanan RI itu menutup bidatonya. Rupanya sosok Prabowo di mata Suwardi bukanlah orang biasa sebab Suwardi pernah menjadi anak buah Prabowo kalau ia mengabdi di Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Dia mengidolakan Prabowo sejak masuk sebagai anggota Kopassus Grup 2 Kartasuran. Prabowo memimpin dirinya sejak 1995 sampai 1997. Suwardi berharap 2024 nanti Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden RI menggantikan Jokowi Dodo. Selain Suwardi, dukungan yang sama juga disampaikan prajurit Purnawirawan bernama Subri. Ia satu rombongan dengan Suwardi yakni datang dari Kartasura. Menurut dia Prabowo adalah sosok yang tegas. Ia pun berharap 2024 mendatang Prabowo bisa memenangkan kontestasi politik pemilihan Presiden.